Intro Menggunakan pegangan kandang bubrah Kita harus bekerja keras, bekerja cerdas Maksudnya diimbangi dengan bekerja keras dan cerdas Atau kita hanya menunggu hasil Nah ini yang biasanya menjadi salah satu problem Dan ini benar-benar menjadi problem yang serius bagi klien-klien saya Atau orang-orang yang tidak memaharkan kandang bubrah Untuk itu perhatikan video saya ini Yang pertama adalah Saya ingatkan menggunakan sarana spiritual khususnya Karena kandang bubrah itu harus diimbangi dengan bekerja keras dan bekerja cerdas Artinya bekerja keras itu Anda benar-benar memaksimalkan dagangan Anda Misal Anda jualan Anda bisnis Anda harus benar-benar memaksimalkan Anda harus benar-benar belajar cara marketing Belajar bermitra bisnis Belajar memahami Saat ini yang ramai itu Marketplace yang mana Kemudian Anda menggunakan teknik-teknik yang sekiranya Anda mantap untuk lakukan Dan menjadikan bisnis Anda laku terjual Tetapi Mas Naji Kan kesudian itu sebanyak insight Ini salah Kesudian Itu adalah sarana batin Pegangan batin Atau sugesti spiritual Kalau Anda menunggu hasil Ini seperti kasus-kasus layan saya Dia itu adalah orang yang hobi pasang nomor Judi togel Dia tidak memahankan kandang buka Tetapi kemudian saya stop sebelum dia ngomong lebih jauh Artinya dia tidak memahankan kandang buka Harapannya adalah Dia bisa mendapatkan nomor togel Kemudian nomor togel Sudah saya stop Enggak, enggak boleh Karena menurut dia apa Ketika dia menggunakan kandang buka Harapannya itu adalah Dia mendapatkan rezeki nomor yang instan Begitu Saya stop dan benar-benar saya salahkan Cara amatnya tidak seperti itu Ingat Kandang buka itu ada sugesti spiritual Saya ulangi sekali lagi Sugesti spiritual Itu adalah usaha batin Usaha batinnya Anda punya pegangan kandang buka Usaha nyatanya adalah Anda bekerja keras dan bekerja keras Kalau Anda menunggu hasil Dan Anda cukup menghargankan kandang buka saja Anda berharap mendapatkan rezeki nomor Sesuatu tidak terbuka yang tidak terkira-kira nilainya Anda salah Jangan menggunakan kandang buka Nanti Anda akan menyalahkan guru Anda sendiri Misalnya Anda memaharkan kepada saya Dan sadarkan Anda untuk memaharkan Kemudian Anda tidak bekerja Anda tidak bekerja keras Anda tidak bekerja keras Itu sama juga bohong Anda sama dengan bunuh diri Jangan memaharkan Pegangan spiritual Khususnya kandang buka Kalau Anda tidak bekerja Jangan beri da'an Jangan beri da'an